Whatsapp Saiz, istriku, cepat ya jangan terlambat Whatsapp Saiz, istriku, bebe Kadang kita suka bosen juga dengan notifikasi atau nada dering whatsapp yang itu-itu aja Disini sekaligus saya akan kasih tau bagaimana cara mengubah nada dering whatsapp dari mp3 atau musik yang kita suka Ikuti video ini sampai selesai Baik, so kita langsung saja masuk ke caranya Disini kita hanya membutuhkan aplikasi yang namanya audifly notification provider Kalian bisa unduh di google playstore secara gratis ya Saya sudah mendownloadnya dan tinggal membukanya saja Tampilannya seperti ini mungkin nanti pertama download atau install tampilannya tidak begini ya Kita disuguhkan apa namanya izin ya Jadi kita izinkan saja semuanya Untuk memperlancar aplikasi ini bekerja Disini juga banyak fiturnya atau settingannya ya Enable Speaker Wheel Charging Kalian juga bisa mengatur apabila handphone kalian low-bait atau penuh Dia akan bersuara ya Kita aktifkan saja Oke sayangnya disini tidak ada bahasa Indonesia ya Jadi agak ribet Oke langsung saja kita mengetesnya Oke sudah berhasil dan kini kita setting untuk membaca pesannya sekaligus ya Kita scroll Disitu ada privasi on Kita tap saja atau kita tekan Ya seperti itu Dan langsung saja kita mencobanya kembali Apakah berjalan dengan baik? Oke berhasil ya Baik untuk selanjutnya Saya akan kasih tau bagaimana menjadikan MP3 Atau lagu-lagu yang kita suka Menjadi nari dering di whatsapp kita Begini caranya Oke langsung saja kita masuk ke manager file Atau pengelolaan file ya Kita buat folder baru Kita kasih nama media foldernya Baik kita buka folder tersebut Kita tambahkan folder di dalamnya Kita kasih nama, notification, dan ringtone aja ya Untuk di dalam folder ringtone nya Kita tambahkan 1 atau 3 musik ya Untuk formalitas saja Oke selanjutnya Kita ke whatsappnya aja langsung ya Kita ke setelan dan notifikasi Kita cari nari dering Mantap Add ringtone sudah ada menunya di atas Tinggal kita cari atau kita tambahkan Musik yang kita suka untuk menada dering Panggilan di whatsapp kita Dan saya sudah mencobanya di 3 hp Atau smartphone Di antara 3 itu 1 tidak berhasil ya Menggunakan cara ini Karena hp nya smart print Oke jangan lupa di like dan di subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya